Bakti Pendekar Binal Jilid 40 Tadinya ku kira engkau pasti turun tangan membunuh diriku, tak taunya engkau malah menolongku, bahkan tanpa tedeng aling-aling engkau membeber rahasia pribadi istrimu padaku. Kini, setelah ku pandang engkau sebagai sahabat, engkau malah turun tangan kejai mengerjai diriku. Kejadian demikian, bila tidak ku alami sendiri, sungguh sukar untuk dipercaya. Akhirnya peksankun tertawa terpingkal-pingkal, katanya kemudian dengan nafas memburu, karena sahabat ingin tahu, terpaksa harus ku katakan terus terang. Apa yang ku lakukan ini hanya ada suatu sebab. Mohon memberi penjelasan, pinta bukoat. Bila mana sahabat adalah orang lain, bukan saja engkau takkan ku bikin susah, bahkan pasti akan ku antar pergi dengan hormat. Tapi setelah diketahui sahabat adalah anak murid Tihola Kiong, maka persoalannya menjadi lain. Mengapa menjadi lain, tanya bukoat. Pesankun menatapnya lekat-lekat sejenak, kemudian baru berkata pula, Apakah betul sampai saat ini kau belum mengetahui siapa diriku ini? Memang pengalamanku terlalu dangkal, jawab bukoat. Oh, maklum juga, anak murid Tihola Kiong dengan sendirinya takkan memperhatikan gerak-gerik orang Kangong, ujar pesankun dengan tertawa. Tapi nama Cap Jisysyo masakah tak pernah kau dengar? Aha, memang betul, seru bukoat, baru sekarang ia menyadari duduk perkaranya, Hau, Harimau, aliasankun, pantas engkau menamakan dirinya sendiri Harimau serta memelihara Harimau sebagai penjaga. B. Kuda, adalah istri Harimau, pantas pula istrimu tidak mau menjadi manusia dan lebih suka menjadi kuda. Hah, meski pengalamanmu tidak luas, tapi pengetahuanmu cukup banyak juga, ujar pesankun dengan tertawa. Mendadak ia berhenti tertawa dan menyambung pula dengan menarik muka, Sekarang setelah kau tahu siapa diriku, tentunya kau tahu pula aku ini salah seorang dari Cap Jisysyo dan merupakan musuh bebu yutan Ihoa Kiong. Kini kau jatuh dalam cengkeramanku, masa kau tidak takut? Namun bukoat tetap tenang saja, jawabnya acuh, bila mana engkau mau membunuh diriku, tentu engkau tadi takkan menolong aku, jika tadi engkau menolong aku, ku yakin engkau pasti mengharapkan sesuatu dariku. Kalau engkau mengharapkan sesuatu dariku, lalu apa yang perlu ku takuti pula? Kembali peksankun bergelak tertawa, katanya, sungguh tak tersangka mendadak kau menjadi begini pintar, habis tertawa, mendadak ia menarik muka dan berkata pula, Memang betul juga, aku memang mengharapkan sesuatu darimu, yakni asalkan kau menerangkan rahasia ilmu Ihoa Ciap Giok, maka segera akan ku bebaskanmu, bahkan apa yang kau pinta pasti akan ku penuhi. Mendadak hoa bukoat juga bergelak tertawa, ucapnya, apabila engkau mengira rahasia Ihoa Ciap Giok dapat diperoleh dengan semudah ini, maka jelas engkau pasti akan kecewa. Pesankun jadi kurang senang, katanya, memangnya kau berani menolak. Untuk membuat orang membuka mulut memang banyak caranya di dunia ini, ujar bukoat dengan tenang-tenang saja. Ada yang mengancamnya dengan kematian, ada yang memaksa pengakuannya dengan penyiksaan, ada pula memancingnya dengan harta atau perempuan. Nah, boleh engkau mencobanya saja, lihat nanti apakah Cahihai akan buka mulut atau tidak. Pesankun terdiam sejenak. Tiba-tiba ia tertawa dan berkata, ku tahu ker-ker ini tak dapat membuka mulutmu, apabila mengenai rahasia lain, bisa jadi dapat ku bikin kau mengaku. Tapi Ihoa Ciap Giok adalah ilmu perguruanmu yang khas, umpama kau membeberkannya dan ku lepaskan kau, mungkin juga kau sendiri takkan hidup lama lagi, betul tidak? Ucapan yang sama sekali berbeda daripada maksudnya semula ini membuat Hoa Bukoat menjadi haran. Jika demikian, lalu bagaimana kehendakmu tanyanya? Karena aku tak berdaya, maka aku pun tidak ingin membuang tenaga percuma, ujar pesankun dengan tertawa. Tampaknya terpaksa aku harus pergi saja dan habis perkara. Jika kau ingin tetap tinggal di sini, ya silakan tinggal saja. Bila ingin pergi, boleh juga, takkan ku larang. Bila kau memerlukan aku, cukup kau berteriak saja dan segera aku akan datang. Habis berkata, dia benar-benar melangkah pergi begitu saja. Tentu hal ini diluar dugaan Bukoat, seketika ia menjadi bingung malah. Dilihatnya ketika sampai di ambang pintu, tiba-tiba pesankun menoleh dan berkata pula dengan tertawa, tapi kau pun jangan lupa, jangan sekali-kali kau melangkah lebih dari 50 tindak. Kalau tidak, mati dengan tertawa kukira tidak enak rasanya, bahkan jauh lebih tersiksa daripada mati dengan kaya lain. Rumah yang tidak besar dan juga tidak kecil ini hanya ada sebuah pintu. Bukoat menyaksikan pesankun keluar melalui pintu satu-satunya ini. Mestinya dia dapat ikut keluar, tapi dia hanya melenggong di situ saja tanpa bergerak. Ia tahu apa yang diucapkan pesankun bukan gertakan belaka, meski dia dapat keluar, tapi ia pun tidak berani bertaruh dengan jiwanya sendiri, yakni bertaruh apakah dirinya mampu melangkah lebih jauh daripada 50 tindak. Bukannya takut mati, dia cuma merasa hidupnya jauh lebih berguna daripada mati konyol, kalau keadaan belum perlu mengorbankan kematiannya, untuk apa dia harus bertaruh dengan jiwanya sendiri. Dalam keadaan begini, kalau bisa berusaha hidup terus barulah orang yang benar-benar punya keberanian, sebaliknya jika ingin mati dan habis perkara, maka orang demikian adalah bodoh, pengecut. Maklum, hidup terkadang memang jauh lebih sulit daripada mati, orang hidup harus berjuang, harus mempunyai tekat dan kepercayaan pada diri sendiri, untuk itu diperlukan keberanian penuh. Pada saat itulah, tiba-tiba terdengar suara oman harimau yang keras dan berjangkitnya angin berbawa mis, sinar lampu bergoyang-goyang seakan padam. Saat lain tertampaklah harimau loreng itu telah muncul di ruangan situ. Harimau itu kini sudah kembali pada kegarangannya semula. Langkahnya kelihatan lambat-lambat, tapi membawa perbawa sebagai raja hutan yang menakutkan. Dengan ilmu silat loa bukaat tentunya harimau bukan soal baginya, andaikan tidak dapat sekali hantam membinasakan raja hutan itu, tapi biarpun sepuluh ekor harimau muncul sekaligus juga belum tentu dapat menyenggol ujung bajunya. Namun sekarang dia tidak mampu mengerahkan tenaga dalam, ia dalam keadaan lemas lunglai, tenaga untuk menyembeli hayam saja tidak ada apalagi tenaga untuk membunuh macan. Kini harimau sudah muncul dan makin mendekat, terpaksa setindak demi setindak ia melangkah mundur. Ruangan itu tidak terlalu luas, hanya belasan tindak saja sudah mundur sampai di pojok. Harimau sudah berada di depannya, ekor harimau menegak seperti tiang bendera, menyusul raja hutan ini pasti akan menerkam, jika sudah demikian mana hoa bukaat mampu melawannya? Keringat dingin telah berketes-ketes di jidat bukaat. Dalam keadaan demikian, tampaknya kalau dia tak berteriak minta tolong kepada peksankun, jelas badannya akan segera terkoyak-koyak di bawah cakar harimau. Meski dia tidak rela mati dan menilai tinggi jiwanya, tapi orang seperti dia masa sudi berteriak memohon pertolongan orang. Terdengar harimau meraung pula. Pot bunga di meja sana tergetar jatuh dan terang, pecah berantakan. Di tempat lain Kang Giyok Long sedang melangkah keluar sambil tertawa latah. Kaki dan tangan Tisimlan serasa beku demi mendengar suara tertawanya yang gembira itu. Tisimlan tahu, meski keji amat hati Kang Giyok Long, tapi nyalinya kecil, bila mana dia tidak yakin benar akan dapat mengatasi hoa bukaat, saat ini dia takkan segembira itu. Sedangkan hoa bukaat, dimanakah dia? Hampir saja Tisimlan menjerit, hati seperti hancur berkeping-keping. Dia tidak khawatir bagi dirinya sendiri, akan tetapi hoa bukaat. Ya, hoa bukaat. Maka bercucuranlah air matanya. Mendadak terdengar roh Titu menjengek, HMM, perempuan, dasar perempuan. HMM, paling-paling mati saja, kenapa mesti menangis seduka itu? Kau, kau kira aku berduka bagi diriku sendiri? Jawab Tisimlan sambil menggigit bibir. Bukan untuk dirimu, memangnya untuk siapa? Kau tidak tahu, kau tak mungkin tahu, Simlan menggeleng sambil menangis. Mendadak of Titu melotot, tanyanya, memangnya tangismu ini demi bocah si hoa itu? Tisimlan menunduk, sahutnya perlahan, EHM. Jika si hoa hai yang mati, apakah kau pun seduka ini teriak of Titu? Sekonyong-konyong Tisimlan mengangkat kepalanya dan menatap si hitam ini setian lamanya, tiba-tiba ia tersenyum pedih, katnya, jika dia mati, kau kira aku dapat hidup terus? Jika begitu, mengapa kau berduka pula bagi orang lain? Teriak of Titu dengan gusar. Seorang perempuan hanya boleh berduka bagi seorang lelaki. Tentang lelaki lain akan mati atau hidup tidak seharusnya dipikirkan lagi. Simlan menghela nafas panjang, jawabnya dengan sedih, isi hatiku tidak mungkin dipahami olehmu, selamanya, ya, selamanya takkan kau pahami, siapapun takkan paham. Dengan melotot Oh Titu memandangi si nona setian lama, tiba-tiba ia pun menghela nafas dan berkata, ya, betul juga, mungkin hati perempuan memang lebih lemah daripada lelaki, apabila aku. Tiba-tiba Tisimlan menyela, jangankan Hoa Bukaat, sekalipun kau yang mati juga aku akan berduka. Sebab apa tanya Oh Titu? Sudah tentu lantaran kau adalah sahabat si Ohaiji. Tiba-tiba Oh Titu mendelik dan berseru, apakah betul kedatanganmu ini adalah untuk menolong diriku? Sudah tentu betul, jawab Simlan. Oh Titu terbelalak pula setian lama, katanya kemudian sekata demi sekata, apabila tanganku ini dapat bergerak, sungguh inginku besetka secuil demi secuil. Tisimlan juga terbelalak aheran, tanyanya, sebab apa? Ku datang menolongmu, masa kau malah dendam padaku? Orang si Oh ini selama hidupnya tidak pernah menerima budi orang setitikpun, ucap Oh Titu dengan gemas. Kini aku hampir mati, bila manaku terima budi kebaikanmu ini, menjadi setan pun rasanya tidak tenteram. Tisimlan melengat, ucapnya kemudian, ya, aku sangat memahami perasaanmu, engkau adalah seorang lelaki sejati. H.M.K. Oh Titu hanya mendengu saja. Tisimlan berpaling memandang buyung kiu. Nona itu tampak berdiri mematung di sana, satu jari saja tidak bergerak seakan-akan memang tak dapat bergerak lagi selamanya. Tapi kau pun jangan lupa, kedatanganmu ini bukankah juga hendak menolong orang kata Tisimlan dengan tersenyum pedih? Betul, kedatanganku memang untuk menolong dia teriak Oh Titu. Tapi aku memang sukarlah mati baginya. Selain dia, perempuan lain biarpun mati di depanku juga belum tentu, sudiku julurkan sebelah tanganku. Ucapan ini benar-benar membuat Tisimlan melenggong. Sungguh tak terpikir olehnya bahwa manusia aneh yang berata angkuh dan dingin ini pun mempunyai perasaan tulus ikhlas, lebih-lebih tak tersangka bahwa dia bisa jatuh cinta kepada seorang nona yang linglung. Oh Titu berteriak pula dengan gusar, hektometer, kau merasa heran bukan? Kau kira dia tiada harganya untuk dicintai lelaki bukan? Ketahuilah bahwa meski dia telah berubah begini, dia tetap berpuluh kali lebih berharga dan lebih menyenangkan daripada perempuan manapun juga. Tisimlan menatapnya tajam-tajam dan berkata dengan rawan, tapi betapapun juga cintamu padanya, dia akan tidak tahu. Oh Titu hanya mendengu saja. Maka Tisimlan menyambungkulah, sudah tahu begitu, kau tetap sangat baik padanya dan tetap mencintai dia? Dengan melotot gusar Oh Titu menjawab tegas, ketahuilah bahwa perasaanku terhadap dia tidak perlu diketahui olehnya, juga dia tidak perlu membalas dengan sikap yang sama. Aku hanya cinta kepadanya, cinta padanya tanpa syarat. Sekalipun kelak dia tidak suka padamu, bahkan pada hakikatnya tidak guberis dirimu, apakah kau tetap mencintai dia? Tanya Simlan. Betul, teriak Oh Titu. Kucinta dia bukan karena dia harus menjadi istriku, asalkan dia dapat hidup dengan baik, andaikan aku mati juga tidak menjadi soal. Tisimlan terdiam sejenak, kembali ia mencucurkan air mata, ucapnya dengan terharu, selama hidup seorang perempuan apabila bisa mendapatkan limpahan perasaan setulus ini, andaikan mati pun bukan soal apa-apa lagi, dalam hal ini bolahlah dia merasa bahagia, waktu dia menoleh, tiba-tiba dilihatnya buyung kiu juga sedang mencucurkan air mata. Kejut dan girang Tisimlan, serunya, hi, engkau sudah dapat mengikuti percakapan kami. Kau dapat memahami maksudnya? Meski air mata masih terus menetes, namun sorot mata buyung kiu tetap buram. Air muka Oh Titu mestinya sudah bercahaya saking senangnya, kini cahaya itu kembali pudar. Dengan suara halus Tisimlan menghiburnya, engkau jangan sedih, meski pikirannya belum lagi jernih, tapi cintamu yang suci murni telah dapat dirasakannya. Asalkan cintamu tidak pernah berubah pada suatu hari kela, pasti akan diterima sepenuhnya olehnya. Suatu hari kela? Hahaha tiba-tiba saja seorang menukas dengan terkekeh-kekeh. Mungkin hari yang begitu takkan tiba untuk selamanya. Ternyata Kang Giyoklang telah muncul pula. Tapi dia cuma sendirian, tipengkoh tidak nampak ikut di belakangnya. Kau, untuk apa lagi kau datang kemari? Tanya Simlan khawatir. Dengan sendirinya karena ingin menjengukmu, jawab Giyoklong cengar-cengir sambil mendekati, si nona, dicolek pipinya, lalu menyambung pula, kata orang, sehari tak bertemu laksana berpisah tiga tahun. Bagaiku hanya sebentar tidak melihatmu, rinduku sudah seperti beberapa tahun. Tentu saja Tisimlan ketakutan, teriaknya, kau, kau jangan lupa pada nona, nona berbaju putih itu. Sudah tentu aku tidak melupakan dia, jawab Giyoklong dengan bergelap tertawa. Makanya sudah ku beri minum obat penenang, sekarang dia sedang tidur dengan nyenyaknya, sekalipun kau berteriak-teriak di sampingnya hingga tenggorokanmu pecah juga takkan terdengar olehnya. Seketika tubuh Tisimlan menjadi gemetar, serunya, jika kau berani menyentuh satu jariku, pasti akan, akan ku katakan padanya. Tidak, kau takkan memberitahukan dia, ku jamin setelah dia mendusin kau pasti tak dapat bicara lagi, kata Giyoklong dengan terkekeh-kekeh. Kini tangannya mulai main lagi, daripun tak terus menggerayangi dada si nona. Darah Tisimlan serasa membeku, dengan suara gemetar ia memohon, Oh, yang, jangan, ku mohon jangan, jangan berbuat begini, ku mohon engkau, bunuh saja diriku. Membunuh kau Giyoklong terkekeh-kekeh. Untuk apa ku bunuhkan sekarang? Kekasih Kang Siao Hai Ji dan Hoa Bukaat memang lain daripada yang lain, jika tidak ku nikmati sepuas-puasnya kan berarti aku tidak menghormati mereka? Sambil terbahak-bahak ia terus mengangkati Simlan, dengan menyeringai ia berkata pula, bicara terus terang, dengan segala daya upaya aku ingin mendapatkan kau, maksudku sesungguhnya tidak penujui dirimu, aku hanya ingin membuat Hoa Bukaat dan Kang Siao Hai. Namun Tisimlan tidak dapat mendengar ucapannya lagi, ia telah pingsan. Gigi Oh Titu sampai berkeriutan saking geregetannya, tapi apa daya, terpaksa begitu saja ia saksikan Tisimlan dibawa keluar oleh Kang Giyoklong untuk dinodai. Kini di seluruh dunia, siapa yang dapat menolongnya? Di ruang sana Hoa Bukaat sedang didekati Harimau Loreng, Raja Hutan itu tampaknya akan segera menerkamnya. Pada saat itulah tiba-tiba Bukaat melihat sebuah lukisan yang bergantung di dinding itu menempel rapat di dinding, bingkai lukisan bagian bawah juga termenam rat di dalam dinding. Tanpa pikir lagi Bukaat menarik bingkai lukisan itu, pikirnya hendak digunakan sebagai senjata. Di luar dugaan, sekonyong-konyong seluruh lukisan itu terus bergeser ke belakang sehingga terlihat ada sebuah pintu, seketika Bukaat menyelingap ke sana. Harimau itu mereung dan menubruk maju, namun Bukaat sempat merapatkan lebih dulu pintu rahasia itu. Bukaat menghela napas panjang, lama sekali barulah dia bisa tenang kembali. Dilihatnya di bawah sana ada undak-undakan batu dengan sebuah jalan lorong, belasan tindak lagi ada pula sebuah pintu, di balik pintu sana ada cahaya lampu. Meski dia ingin tahu keadaan di balik pintu sana, tapi sesungguhnya ia pun tidak berani sembarangan berjalan lagi. Maklum, setiap dia melangkah satu tindak, bukan mustahil langkah selanjutnya adalah langkah kematian baginya. Akan tetapi pada saat itu juga dari balik pintu sana ada suara jeritan orang ketakutan, Oh, jangan, ku mohon jangan, jangan begini, ku mohon engkau membunuh saja diriku. Jelas itulah suara Tisimlan, seketika darah bukuat tersirap, tanpa pikirkan risiko apapun segera ia menerjang ke sana. Saat itu dengan tertawa senang Kang Giyok Long hendak membawa keluar Tisimlan, tapi tiba-tiba dilihatnya seorang berdiri di ambang pintu merintangi jalan keluarnya. Di bawah cahaya lampu terlihat air buka pengadang ini pucat pasi dengan penuh rasa gusar, namun begitu tidak mengurangi wajahnya yang cakep. Ternyata hoa bukuat adanya. Hoa bukuat benar-benar telah muncul di situ. Sedangkan Pek San Kun dan Pek Hu Jin tidak tertampak bayangannya. Keruan kaget Kang Giyok Long tak terlukiskan, ia seperti kena dicambuk satu kali, cepat ia melangkah mundur dengan tergopoh-gopoh. Dengan melotot bukuat memandangi Kang Giyok Long. Saat ini apabila dia dapat mengerahkan tenaga, pasti dia takkan mengampuni manusia kotor dan rendah itu. Untung saja Kang Giyok Long tidak tahu keadaan hoa bukuat, umpama dia mempunyai nyali dobek juga tidak berani sembarangan melabrak hoa bukuat. Diam-diam hoa bukuat menghela nafas panjang, katanya kemudian dengan tenang, tidak lekas kau lepaskan dia. Dengan meringis takut Kang Giyok Long menghiakan, berbareng ia menaruh Pisin Lan di atas kursi dengan sangat hati-hati. Aku tidak sudi membunuhmu, lekas, lekas enyah saja kau kata bukuat. Keruan Kang Giyok Long seperti orang hukuman yang mendapat pengampunan umum, tanpa pikir lagi ia terus lari pergi sambil berucap, Siaw Temen, menurut. Oh Titu menggerung murka, teriaknya, orang sihoa, apa artinya tindakanmu ini? Manusia rendah begitu kenapa tidak kau bunuh? Membunuhnya cuma membuat kotor tangan, biarlah lepaskan dia saja, ujar bukuat dengan tersenyum getir. Ia khawatir jangan-jangan Kang Giyok Long mengintip di sana, dengan sendirinya ia tidak mau menjelaskan sebab-musabaknya. Dengan gusar Oh Titu berteriak pula, kau khawatir membuat kotor tanganmu yang berharga itu, tapi aku tidak takut tanganku menjadi kotor, lekas kau buka hiatoku, akanku bekuk bocah keparat itu. Buat melenggong, mana dia ada tenaga sedikitpun untuk membuka hiatu orang. Terpaksa ia berlagak tidak mendengar saja. Kembali Oh Titu berteriak pula dengan gusar, memangnya tanganmu juga akan kotor bila menyentuh tubuhku. Kau tidak sudi membuka hiatoku? Ah, kenapa saudara mesti terburu-buru? Sabarlah sebentar, ujar bukuat dengan menyengir. Dalam keadaan begini, kau suruh aku bersabar teriak Oh Titu pula. Tapi Hoa bukuat malah menunduk dan melangkah ke arah Tisimlan. Belasan tindak barulah dia berada di sebelah Sinona, ia merasa jarak sedekat ini terasa teramat jauh baginya dan sangat menakutkan. Hektometer, bagus, bagus sekali, kiranya kau adalah manusia begini, sungguh aku salah menilai kau, jenge Oh Titu. Tapi, Hektometer, tangan manusia seperti kau ini, bila menyentuh diriku malah akan membuat muak padaku. Diam-diam bukuat hanya menghela nafas dan tidak menanggapi. Selama hidupnya belum pernah dicaci maki dan dinista orang secara begini, tapi sekarang terpaksa ia menerimanya, sebab kalau saat ini dia menjelaskan duduk perkaranya, apabila sampai didengar oleh Kang Giyok Long, maka tiada seorang pun di antara mereka yang bisa hidup lagi. Padahal sekarang yang paling ditakuti Kang Giyok Long adalah dia, sedangkan dia juga was-was terhadap segala kemungkinan yang datang dari Kang Giyok Long. Sementara itu perlahan-lahan Pisin Melan telah siuman, begitu melihat hoa bukuat, seketika matanya bercahaya, serunya kegirangan, ah, engkau telah datang. Engkau benar-benar telah datang, memang ku yakin tiada seorang pun yang mampu mencelakaimu. Sudah sejak semula ku yakin engkau pasti akan datang menolong kami. Hektometer, daripada ditolong orang macam begini, akan lebih baik mati saja, jengek oh titu. Tisin Melan jadi heran, tanyanya, Meng, mengapa kau berkata demikian padanya? Mengapa tidak kau tanya dia jawab oh titu? Dengan terbelalak heran Tisin Melan memandang hoa bukuat, ucapnya, sesungguhnya apa pula yang terjadi di sini? Bukuat menengadah dan menarik napas panjang, katanya kemudian dengan tersenyum getir, Ah, tidak ada apa-apa. Apapun juga, asalkan kau berada di sini, maka bereslah segalanya, ujar Tisin Melan dengan berseri-seri. Lekaslah engkau menolong kami keluar dari sarang iblis ini. He, mengapa engkau berdiri diam saja? Aku, aku, bukuat, tidak sanggup melanjutkan pula, dahinya penuh berkeringat dingin. Pada saat itulah tiba-tiba seorang menukas dengan terkekeh-kekeh, hehehe, saat ini hoa kongcu ingin membelah diri saja sukar, mana dia ada tenaga buat menolong kalian, masa kalian tidak dapat melihat keadaannya ini, mengapa kalian memaksanya? Di tengah gelap tertawa kembali, Kang Giyok Long muncul dengan lagak cuan besar. Dan hoa bukuat ternyata menyaksikan kedatangannya begitu saja tanpa berdaya dan tak menanggapi. Keruan Tisin Melan melenggong kaget, serunya parau, apakah betul demikian? Bukuat menghela nafas panjang, katanya perlahan, Kang Giyok Long, aku tidak ingin membunuhmu, apakah kau sengaja mencari mampus sendiri? Betul, aku memang sengaja mencari mampus, jawab Kang Giyok Long dengan terbahak-bahak. Sekarang juga akanku bawa pergi nona ti dan sebentar aku akan mati di atas tubuhnya. Meskilah tah ucapannya, tapi sedikit banyak dia tetap jori terhadap hoa bukuat, ia mengitarinya dari jauh dan mendekati Tisin Melan terus memondong nona itu. Tisin Melan menjerit khawatir, kau, kau berani. Melihat hoa bukuat tetap diam saja, Kang Giyok Long tambah berani, katanya sambil terkekeh-kekeh, kenapa aku tidak berani? Memangnya hoa kongcu itu bisa berbuat apa terhadap diriku. Sambil memondong Tisin Melan, setindak demi setindak ia lantas mundur keluar, cuma matanya tetap menatap bukuat. Tisin Melan juga memandang bukuat, meski mulut bicara, tapi matanya memancarkan rasa putus asa, seakan-akan seruan tak bersuara terhadap hoa bukuat, apakah kau tega menyaksikan aku di bawah lari orang? Bukuat sudah mandi keringat. Dia sudah berjalan cukup jauh, entah sudah berapa puluh tindak, bukan mustahil cukup satu langkah lagi akan mengantarnya menuju akhirat. Sekarang, biarpun siapa juga dapat melihat Satya yang disanjung puji oleh dunia persilatan, pemuda kebanggaan para pahlawan di dunia ini, sama sekali tak berdaya apapun. Ken Giyok Lang bergelak tertawa, teriaknya, Hoa bukuat, wahai Hoa bukuat, kenapa kau tidak maju kemari? Ilmu silatmu yang kau banggakan itu berada di mana? Masa kau benar-benar manda menyaksikan jantung hatimu di bawah ke tempat tidur oleh pemuda lain? Sebenarnya dia sudah mundur sampai di ambang pintu, tapi dia tidak terus menghilang sebaliknya ia sengaja berhenti di situ. Sekujur badan Hoa bukuat gemetar seluruhnya. Mati memang menakutkan tapi yang lebih menakutkan ialah bila mana dia sudah mati, maka nasib malang yang akan menimpati Simlan tetap sukar berubah. Tangan Ken Giyok Lang tampak sengaja menggerayangi dada Ti Simlan, katanya sambil terkekeh-kekeh, hehehe, lihatlah, dada yang montok sedemikian kenyalnya, kulit badan yang putih ini sedemikian halusnya, tubuh halus ini sebenarnya adalah milikmu, tapi sekarang, semua ini telah menjadi milikku. Kira bagaimana akan kunikmatinya dapat kulakukan sesukaku. Di luar dugaan, sekonyong-konyong Hoa bukuat melangkah maju setindak demi setindak. Meski sudah tahu pasti akan mati, sekalipun tahu takkan mampu menyelamatkan Ti Simlan, tapi apapun juga dia tidak boleh menyaksikan nona itu dihina dan dinodai orang. Setiap langkahnya itu entah membutuhkan berapa besar tekat dan keberaniannya. Sekonyong-konyong suara tertawa Ken Giyok Lang terhenti. Mau tak mau ia ngeri juga menyaksikan wajah Hoa bukuat yang pucat menghijau itu. Teriaknya takut, kau, kau berani maju lagi. Bukuat menarik napas panjang-panjang, bentaknya mendadak, lepaskan dia. Sinar Matukeng Giyok Lang tampak gemerlap. Tiba-tiba ia lihat meski wajah Hoa bukuat sangat beringas, tapi langkahnya tetap penteng tak bertenaga, seperti ker berjalan seorang yang sama sekali tidak mahir ilmu silat. Segera ia bergelak tertawa latah pula, teriaknya, hahaha, Hoa bukuat, kau tidak dapat mengertak aku. Sejak tadi sudah kulihat kau terluka parah oleh peksankun dan istrinya, kepandainmu sama sekali tak dapat dikeluarkan, betul tidak? Dengan mengertak gigi bukuat tidak bersuara, melainkan setindak demi setindak melangkah ke depan. Sudah tentu ia tahu apa yang dikatakan Keng Giyok Lang itu memang betul, ia pun tahu dirinya sedang melangkah menuju kematian, tapi baginya sekarang memang cuma ada jalan kematian belaka dan tiada pilihan lain. Karena lawan sudah semakin dekat, dengan bengis Keng Giyok Lang membentak, keparat, bandel juga kau. Jika kau berani melangkah maju lagi setindak, segera ku binasakan kau. Diam-diam bukuat menghela nafas dan kembali melangkah pula setindak. Kematian. Datanglah bila mana kau mau demikian pikirnya. Tiba-tiba ia merasa kematian toh tidak begitu menakutkan sebagaimana dibayangkannya semula. Mendadak terdengar Tisimlan menjerit, Hoa bukuat, ku mohon dengan sangat, janganlah engkau maju lagi, aku, tidak menjadi soal, aku kan tidak mendatangkan kebaikan apapun bagimu, untuk apa kau pikirkan diriku. Bukuat tersenyum hambar, katanya, selamanya aku tak pernah menghendaki kebaikan apapun darimu, bukan? Yang penting asalkan aku. Tapi apapun juga yang kau lakukan terhadapku tetap aku tidak menyukaimu, seru Tisimlan dengan suara gemetar. Sekalipun kau mati bagiku, yang ku cintai tetap si Yohaiji. Untuk apa kau mesti mati dengan sia-sia belaka? Nah, Hoa bukuat, kau dengar tidak ucapannya seru Keng Giyoklong sambil terbahak. Dengar, Sudah ku dengar dengan jelas jawab bukuat dengan tersenyum rawan. Dan kau masih tetap ingin mengantarkan kematian tanya Giyoklong pula. Kau kira mati sangat menakutkan tanya bukuat. Tapi jangan lupa, setiap orang hanya punya satu nyawa, kata Giyoklong sambil menyeringai. Betul, nyawa memang berharga dan tidak mungkin ditukar dengan benda apapun juga, ucap bukuat dengan tersenyum. Sebab itulah apabila aku ingin mati bagi seseorang, maka kematianku juga tidak perlu syarat penukaran apapun darimu. Apakah dia baik padaku dan mencintai aku atau tidak bukan soal bagiku. Tisimlan menangis terseduh sedang dan tidak sanggup bicara lagi. Akhirnya Oh Titu tidak tahan, mendadak ia membentak, sungguh seorang lelaki sejati. Selama hidupku tidak pernah tunduk kepada siapapun juga, tapi terhadapmu. Ai, tadi aku benar-benar telah salah paham padamu, sekarang dengan setulus hatiku minta maaf padamu. Engkau, engkau boleh pergi saja. Bukuat menjawab dengan tersenyum hampa, terima kasih berbareng ia melangkah maju lagi setindak. Keng Giyoklong seperti terkesima oleh keberanian Hoa Bukuat yang tidak kenal akibat itu. Tak tersangka olehnya bahwa Hoa Bukuat juga berwatak sama dengan Siow Hai Ji, bila mana perlu juga nekat dan berani mengadu jiwa. Nyawa yang dipandang paling berharga oleh siapapun juga bagi mereka berdua itu seakan-akan tiada artinya sama sekali. Dalam pada itu Bukuat sudah mulai merasakan kesakitan di pinggangnya seperti ditusuk jarum. Ia tahu kematian sudah menanti dan tidak jauh lagi. Melihat Bukuat melangkah maju pula perlahan-lahan, akhirnya Keng Giyoklong menyeringai dan berkata, Baik, jika kau memilih mati, biarlah ku penuhi kehendakmu. Dengan membunuh seorang rasanya juga takkan mengurangi hasrat kenikmatanku nanti, diam-diam telapak tangannya sudah menggenggam senjata rahasia dan siap untuk dihamburkan. Siapa aduga pada saat itu juga, mendadak terlihat tubuh Hoa Bukuat gemetar dengan keras seperti tertusuk jarum, menyusul lantas bergelap tertawa keras seperti orang gila. Sama sekali tak tersangka oleh Keng Giyoklong bahwa pemuda yang ramah-tamah seperti Hoa Bukuat ini bisa mengeluarkan suara tertawa latah sekeras ini. Tanpa terasa diam menegur, Hi, apakah kau sudah gila? Hahaha, kau, kau heran, heran bukan seru Bukuat sambil tertawa lebih keras.